Bagi saya Tuhan itu kesadaran Karena saya pernah dititik Dalam hal belief system ya Saya sudah beberapa kali pindah Agama, bukan saya mempermainkan Tetapi rasa ingin tahu Saya sejak kecil itu besar Saya gagal Juga pernah berpindah-pindah agama Jadi orang itu kalau memandang saya secara Manusia ya, ini benar-benar sudah tidak manusia Hujatan itu banyak Tetapi mereka tidak paham Apa yang saya lalui Ketika saya berada di belief system A Kenapa seperti ini? Kenapa tidak seperti ini? Kan harusnya begini kan, kita manusia Ada titik-titik dimana saya tidak menemukan jawaban Akhirnya di spiritual ini saya menemukan jawaban Bahwa Tuhan itu bukan sosok, menurut saya pribadi Tapi menurut saya kalau Tuhan ada dalam diri kita Itu benar Tuhan itu cahaya benar Karena tidak terdefinisi ya Maksudnya cahaya yang seperti apa kan Pemahaman orang beda-beda Tapi kalau Tuhan itu ada di atas langit itu Masih terlalu Menurut saya pribadi Masih terlalu Inilah Harus perlu digali lagi Tidak sesimpel itu Tuhan itu kalau kita pelajari komplek Tapi ketika kita masuk ke situ tuh Pelepasannya luar biasa Bahkan tak terdefinisi Bahkan kita menjadi orang yang benar-benar tidak melabeli sesuatu Tidak menghakimi sesuatu Tidak judgment ke orang Kita jadi orang yang benar-benar netral Selamat siang Mbak Ya selamat siang Mas Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Sudah meluangkan waktunya Buat saya dan tim Untuk sedikit wawancara Tentang pengalaman spiritual dari Mbak Siap Untuk mengawali acara Pada siang hari ini Mbak Bisa perkenalan dulu Ya Saya listi Kalau bisa dibilang Saya juga masih belajar Cuman aliran saya lebih ke spiritualis humanis ya Jadi bagaimana kita sebagai manusia itu Belajar memanusiakan manusia Menghargai diri sendiri Dan tentunya Sebagai perwakilan ya Mungkin bisa dibilang Karena saya masih Masuk kaum milenial ya Jadi saya membawa label bahwa Spiritualis untuk kaum milenial Sejak kapan Mbak Menggeluti di dunia spiritualis? Kalau secara terjun langsung Dan menjadi sebuah Label ya Dan bergerak di bidang itu Sudah kurang lebih dua tahun Dua tahun Apa sih yang menjadi motivasi Dari Mbak Listi 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 ya Sebagai kaum milenial Yang lebih suka Ke spiritualis Itu apa motivasinya? Sebetulnya Pertama tidak diinginkan Hal ini mas Karena memang terjadi Begitu saja Saya yakin bahwa setiap manusia itu Punya DNA Oke Yang mungkin mereka Tidak menyadari itu Banyak manusia yang berpikir Bahwa mereka itu hidup Hanya untuk makan Minum Kerja Berkeluarga Tetapi Yang saya ketahui Bahwa semenjak 2019 Spiritual awakening Atau kebangkitan spiritual global Itu kan muncul ya Kemudian 2020 nya Disusul dengan pandemi Otomatis Orang itu terbatas Yang tadinya mungkin Aktivitas lebih banyak di luar Terlalu mengedepankan ego Ambisi untuk bekerja Itu jadi tertahan Dari situ Saya juga mengalami Dan saya berpikir Manusia ini mulai terbatas Harus ada sesuatu yang Bisa melampaui raga kita Yaitu jiwa Makanya 2020 itu Ketika pandemi terjadi Saya lebih banyak introspeksi ke diri Lebih banyak waktu untuk keluarga Lebih menyelami diri Dan akhirnya Satu persatu Tuntunan itu hadir Karena 2020 pandemi Pasti banyak orang yang Mengalami kejatuhan ya Baik secara mental Kondisi kesehatan Pekerjaan Usaha Nah disitu sebetulnya Kita lagi dibentuk Terutama saya pribadi Juga demikian Jadi kalau motivasi Sebetulnya Bukan tujuan awalnya Tetapi karena Memang semesta Memberikan misi Dan menyadarkan manusia Memang untuk kembali Ke dirinya sendiri Ya saya menerima itu Sebagai pribadi Dan sebagai manusia Oke oke Terus ini mbak Bisa diceritakan Awal Pengalaman Perjalanan spiritual Dari mbak Listi Itu seperti apa Kalau perjalanan spiritual Sebagai informasi Saya tidak terlalu banyak Paham ya Tentang silsilah Dan sebagainya Karena memang saya lahir Saya sudah Istilahnya kayak Diberikan ke orang lain Jadi saya tidak tahu Orang tua Kandung saya itu Dimana Dan bagaimana Jadi mungkin Untuk pemirsa Yang melihat ini Kalau kalian itu Punya keluarga yang utuh Punya keluarga Yang bisa membimbing Kalian dalam hal spiritual Sangat bersyukur Karena Seperti kondisi saya Saat ini Dan sepanjang Perjalanan spiritual Kan tidak banyak Yang membimbing Tidak banyak yang membantu Hanya mengandalkan intuisi Kemudian Tidak tahu silsilah ini Dari DNA yang mana Tetapi memang Akhirnya dibentuk Dari kejadian-kejadian hidup Dari sejak kecil Mungkin karena Tidak dibesarkan oleh Orang tua sendiri Otomatis kan perjuangan Dari sejak kecil Karena hidup Tidak dengan keluarganya Sedarah itu Kadang-kadang yang sedarah aja Itu bisa Tidak terlalu sinkron Apalagi yang Ini Jadi Ditempa oleh waktu Kemudian mengalami Berbagai kegagalan Kadang itu mikir Mas Hidup saya ini Mau dibawa kemana sih Tuhan itu ada Enggak sih sebetulnya Saya sudah lurus Saya sudah lempeng Mulai ninyalahin Tuhan Waktu itu Saya sudah benar Saya sudah baik Tapi kok hidup saya begini Justru makin lama Makin terpuruk Ketika saya baik Sama orang Kenapa malah saya dimanfaatkan Kenapa saya percaya Sama orang Dan orang itu malah Tidak memberikan feedback Seperti yang saya harapkan Dari situ belajar Mas Mungkin disitulah Yang orang sebut sekarang Mengolah rasa ya Tapi waktu itu Saya tidak ada yang membimbing Gak ngerti juga Saya berpikir Ya sudah jalani Ikhlas Dari perjalanan hidup itu Akhirnya mengalami Kejadian Keseluruhan Di 2019 itu Dan Ada divorce juga Perceraian Jadi Kemudian 2020 Bapak kandung saya Bapak saya meninggal Yang sama saya itu Dimana Satu-satunya orang Yang saya pikir Paling sayang sama saya Cuman bapak saya Waktu itu Waktu itu Kayak udah gak mikir Habis hidupnya Usaha jatuh Cerai Dan masih ada Istilahnya Tanggungan yang harus Diselesaikan Intinya ketika manusia Itu benar-benar Di titik terendahnya Dia Ketika raga Sudah tidak bisa Melakukan lebih Dari yang seharusnya Disitulah Jiwa itu muncul Kayak dorongan dari jiwa itu Waktu itu masih ibadah 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 Tapi masih ada sesuatu Yang saya cari Dan saya gak nemu Itu apa Maknanya tuh dalam Tapi saya susah Menggali dengan Belief sistem saya Waktu itu Apa ya ini Saya sudah berdoa Tapi kok masih kayak Belum klik gitu Akhirnya perjalanan-perjalanan Saya mencoba Waktu itu Meditasi Karena dengan panduan Dari youtube Waktu itu Kok saya damai disitu Kemudian saya mulai Berjalan lagi Dorongan apa Suara-suara hati itu Mulai muncul Kayak tiba-tiba Sering bermimpi Tentang Kerajaan-kerajaan Yang lampau-lampau Kemudian Sering didatangi Dengan sosok-sosok Dalam mimpi yang Sepuh-sepuh gitu Ini apa Dan Ketika saya denial Atau menolak itu Saya tuh kayak Makin dikecek gitu Makin gak nemu Apa sih Gitu Ini Karena waktu itu Pemahaman saya Beliau-beliau itu kan Bukan tuntunan ya Seperti yang saya pahami sekarang Banyak orang yang mengidentifikasikan Bahwa leluhur itu jin Leluhur itu jin Iya Banyak yang mengidentifikasikan Seperti itu Salah persepsi Nah Saya juga pernah terjebak Di titik itu Jadi ketika saya didatangi Dalam mimpi Saya berusaha denial Hah Saya gak mau Saya gak mau Ini sesat Ini musrik Ini apa Saya gak mau Tapi semakin saya menolak itu Semakin saya denial Dimana itu Sebetulnya masuk dalam DNA kita ya Sama saja kita menolak DNA kita sendiri Akhirnya Dengan sendirinya Ada satu titik yang membuat saya Terbuka matanya Bahwa Oh ini loh Leluhur itu tidak seperti itu Mereka justru menyayangi kita Bahkan kadang lebih dari diri kita sendiri Hanya saja cara mereka menyayangi kita itu berbeda Bisa dengan Apa ya Petunjuk Bisa dengan vision Yang dialirkan melalui DNA kita Untuk kita bisa melihat sesuatu Entah itu past life Retro kognisi Atau Kedepan Prekognisi Jadi pelan-pelan Kemudian intuisi saya terbangkit Dorongan Ketika bangun tidur Kamu beli aja kartu tarot Buat apa Saya gak paham cara gunanya Tapi kayak dituntun terus Akhirnya hari itu juga saya beli Dan saya mulai bisa mengaplikasikan Hanya dalam waktu 2 hari Tapi by intuisi Kemudian saya coba cross check Ke keluarga Karakan terdekat Bener gak Oh resonate Resonate Saya juga kaget waktu itu mas Kenapa bisa seperti ini Saya mengalami hal yang Belum pernah saya alami sebelumnya Seneng dong pasti Ada hal yang luar biasa Ternyata dari diri saya Yang tidak saya sadari Dan selama ini saya Menekan itu Bahkan tidak membiarkan itu muncul Gitu Tetapi pasti ketika kita itu Ada sesuatu yang besar terjadi Dalam kehidupan kita Orang sekitar kan pasti pro dan kontra Mulailah kontra disitu Orang menganggap saya punya Jin Saya bisa Memanipulasi orang Dengan pikiran mereka Dan sebagainya Tapi sampai hari ini Entah kenapa Titik itu sudah terlewati Jadi sudah tidak Sebuah kendala ya Justru semakin orang Menyudutkan saya tentang hal itu Saya lebih termotivasi lagi Untuk memberikan gambaran ke mereka Bahwa Saya pelaku yang sesungguhnya Saya tidak pernah Ritual kemana Mencari sesuatu yang mungkin Saya sendiri tidak mengerti Tapi ini nyata Leluhur itu ada Kita di tanah Jawa Dimana itu bukan untuk main-main Kita harus mulai belajar Menggali DNA kita Dan memang sih Ada beberapa orang yang berpikir Tentang DNA yang Oh di past life saya itu Saya seorang Prabu Saya seorang Raja Saya seorang Ratu Ya kadang-kadang saya simpel mas Oke kalau kamu dulu Ratu Kamu Raja Dalam kehidupan sekarang Kamu mau apa Kamu tetap kerja Kamu tetap punya keluarga Apapun yang terjadi Dalam kehidupan kamu Di past life Atau sebelumnya Ya itu adalah gambaran Bahwa itu versi terbaikmu Justru di kehidupan sekarang Lakukan yang terbaik Bangkitkan lagi Ilmu-ilmu Jawa kuno Yang mungkin Anak-anak muda itu Tidak ngerti mas Bahkan saya sendiri Tentang sejarah itu Memang belum banyak paham Itulah kenapa Saya banyak belajar Dari orang-orang yang sudah Lebih tua Lebih pengalaman Karena sebagai anak muda Juga jangan pernah melupakan Sesepuh-sesepuh Yang banyak memberikan pengajaran Wah jangan Tapi satu hal yang pasti Jangan takut melangkah dulu Sebagai kaum milenial itu Jangan takut melangkah Karena kita pun Anak-anak muda yang Mungkin sekarang umurnya 20 ke 30an gitu ya Itu kan nanti akan menjadi jembatan Antara orang-orang yang sudah Sepuh ini Dengan anak-anaknya nanti Kita ini jembatan Bayangkan kalau kita ini Tidak terkoneksi Ya sama halnya Kita sekarang yang banyak Tidak terkoneksi dengan leluhur Pembelokan sejarah Bahkan yang saya ketahui ya Sejarah itu ditulis untuk Mereka yang menang perang Nah itulah kenapa Saya kayak tergugah gitu Ayo Anak-anak muda ini pada kemana Kalian hanya sibuk Main aplikasi TikTok dan sebagainya Kalian sadar itu Tidak menghasilkan Tetapi apa yang menghasilkan Justru kalian itu tidak lakukan gitu Nah itu sebetulnya Mengetuk hati saya Kenapa Saya itu rindu gitu loh mas Anak-anak muda ini Ayo Tidak usah kita perlu Peran yang besar Untuk kita jadi Di pemerintahan Atau apa Jadilah untuk dirimu sendiri dulu Minimal Sharing Bikin komunitas kecil Hidupkan lagi Budaya-budaya tradisional Kita tidak perlu expert Untuk menjalani sesuatu Yang penting kita mengikuti Panduan, arahan, leluhur, semesta Itu pasti akan mengikuti Terus gini Mbak Di era millennial sekarang ini Saya ingin tahu Pandangan dari Mbak Ligeti Terkait dengan Dunia spiritual Kan banyak Akhir-akhir ini Orang yang kita anggap Mempunyai Tingkat spiritual yang Lebih tinggi Tapi Perbuatannya Dan sesuai dengan apa Yang beliau miliki Itu bagaimana Memandangnya Oke Tentang itu ya mas Kalau saya menyikapi Setiap manusia itu kan punya Sisi diri lain ya Bisa dibilang Kalau dalam bahasa sekarang Itu dark side Manusia itu Tidak sempurna mas Makanya ada beberapa orang Atau part yang bilang Bahwa manusia itu Makhluk yang sempurna Ya kebenaran setiap orang Kan berbeda Kebenaran anda Ya kebenaran anda Tetapi setiap orang memiliki Kebenarannya masing-masing Kalau saya pribadi Manusia yang baik adalah Manusia yang seimbang Manusia yang Seimbang Kita tidak pernah bisa Menghilangkan sisi gelap kita Misalkan kayak emosional Kita emosi Tidak mungkin Ketika kita marah Kita kan banyak ya Diajarin Karena kita dari kecil tuh Di era kaum milenial Waktu mereka masih kecil-kecil Kan diajarin untuk seragam ya Oh gak boleh marah Laki-laki gak boleh nangis Laki-laki harus kuat Perempuan harus feminin Ini kan diseragamkan semua Itulah kenapa di kehidupan sekarang Banyak orang yang kehilangan Jati diri Dan banyak sekali orang Yang mengingkari Kata hatinya sendiri Karena memang Dari Doktrin yang diajarkan itu Nah ketika orang terbiasa Menekan perasaannya Membohongi perasaannya sendiri Otomatis ego ini Terpenjara di dalam Makanya sekali orang emosi Biasanya langsung dia meledak Makanya kadang-kadang orang Lebih mementingkan image Untuk sebuah prestis Atau label Nah kalau menurut saya pribadi Ketika orang memiliki Label spiritual Tetapi sikapnya Tidak mencerminkan Yaitu egonya masih besar Pasti tetap ada luka batin Yang belum selesai Trauma yang harus dirilis Karena saya mengalami Mas Jadi saya ngomong disini Bukan karena saya Mendapat referensi Tapi karena saya mengalami sendiri Dan saya pernah segagal itu Ketika saya mulai masuk Dan menggunakan label Yang waktu itu 2019 Ramai orang menyebut dirinya Indigo Saya juga Pernah terjebak disitu Sampai suatu titik Saya berpikir gitu Oke kalau saya indigo Terus mau apa Ngapain Dan dengan label indigo Itu kamu bisa melakukan Apa untuk orang banyak Malu sendiri ya Akhirnya Nah itu loh mas Jadi Manusia itu Tidak bisa Menghilangkan emosi Luka Apa ya Emosi itu untuk dirangkung Sisi gelap kita itu Hanya perlu diseimbangkan Kalau semakin kita ingin Menutupi kebusukan kita Ya itu hanya akan menumpuk Lama-lama orang akan tahu Dan malah spiritual itu Tidak murni nanti jadinya Karena ada ego Ada kepentingan pribadi Nah itu yang sebetulnya dihindari Kalau dalam bahasa milenial Itu spiritual trap Jebakan spiritual sebetulnya Orang belajar spiritual Itu kan Tujuannya kan Mencari Tuhan Sebenarnya Apa sih Tuhan itu Wujudnya itu seperti apa Kalau Mbak Listi Maksudnya Tuhan itu Bagaimana Bagi saya Tuhan itu kesadaran Kesadaran Iya Karena Saya pernah dititik Dalam hal belief system ya Mas saya sudah beberapa kali pindah Agama Bukan saya mempermainkan Tetapi Rasa ingin tahu Saya sejak kecil itu Besar Saya gagal Juga pernah Berbindah-bindah agama Jadi orang itu Kalau memandang saya secara Manusia ya Ini benar-benar sudah tidak manusiawi Kehujatan itu banyak Tetapi Mereka tidak paham Apa yang saya lalui Ketika saya berada di belief system A Kenapa seperti ini Kenapa enggak Seperti ini Kan harusnya begini kan Kita manusia gitu Ada titik-titik Dimana saya tidak menemukan jawaban Akhirnya di spiritual ini Saya menemukan jawaban Bahwa Tuhan itu bukan sosok Menurut saya pribadi Tapi kebenaran ini tidak untuk diterima ya Tidak ada kebenaran yang mutlak Kalau menurut saya pribadi Tuhan itu kesadaran Tuhan itu bisa dalam setiap nafas yang kita hirup Tuhan itu bisa melalui orang yang tiba-tiba datang ngebantu kita Mungkin pas kita susah Tuhan itu bisa Apa ya Dorongan hati untuk nolong orang Tanpa ada tendensi apapun Tuhan itu Menurut saya bukan sosok Tapi kesadaran Ketika vibrasi kita mencapai titik tertentu Maka disitulah Tuhan berada Terutama di hati kita Dirasa Itu menurut saya mas Banyak yang mengatakan Mbak Listi bahwa Wujud Tuhan Itu ada yang Cahaya Ada juga Tuhan itu Adalah Diri sendiri itulah Tuhan Jadi diri sendiri itu fotokopi dari Tuhan Ada juga yang mengatakan Tuhan itu berada di atas langit Itu bagaimana Menyikapinya Ya kembali lagi Setiap orang punya perspektif ya mas Kalau saya sih lebih Orang itu memiliki sudut pandangnya masing-masing Berdasarkan background mereka hidup Pendidikan yang mereka terima Kesadaran mereka yang mungkin Berada pada level-level yang masing-masing Kalau saya pribadi Tuhan ada dalam diri kita Ya benar Kita ini percikan cahaya dari Tuhan Makanya kalau kita itu bertindak tidak baik Kita itu menjauhkan diri dari cahaya Tuhan itu sendiri Makanya sebetulnya kalau kita berguah jahat Kita gak tenang kok Kita misalkan kayak Mengalami kehidupan yang gak bener Misalkan kita tahu Misalkan kita ngelakuin sesuatu yang salah Sampai nyakitin orang Hati kita bergetar kok sebetulnya Kita gak nyaman Cuman kadang batas manusia empatinya itu Besar atau enggak Kalau memang manusia itu empatinya besar Ketika dia mau ngelanggar ya Mau nerjang itu Pasti empatinya langsung ngegor Eh udah jangan diterusin Tapi kalau manusia itu gak ada empati Ketika dia melakukan kesalahan Sebetulnya gak tenang Tapi nanti pasti akan ngulang lagi Karena gak ada rem Nah empatinya manusia itu sebetulnya remnya manusia Rosonya apa ya Kalau orang ini Sampai batas mana orang itu tega Seberapa besar kasihnya itu ya empatinya itu yang menentukan Jadi menurut saya kalau Tuhan ada dalam diri kita itu benar Tuhan itu cahaya benar Karena tidak terdefinisi ya Maksudnya cahaya yang seperti apa kan Pemahaman kurang beda-beda Tapi kalau Tuhan itu ada di atas langit itu Masih terlalu Menurut saya pribadi masih terlalu Inilah Harus perlu digali lagi Tidak sesimpel itu Tuhan itu kalau kita pelajari komplek Tapi ketika kita masuk ke situ tuh Pelepasannya luar biasa Bahkan tak terdefinisi Bahkan kita menjadi orang yang benar-benar tidak melabeli sesuatu Tidak menghakimi sesuatu Gak judgment ke orang Kita jadi orang yang benar-benar netral Titik nol Jadi mau orang ngelakuin A Mau orang ngelakuin B Kita bisa memandang orang itu dengan titik nol Oh mungkin dia bisa begini Jadi rasa welas asihnya itu jadi besar gitu loh Kalau kita memandang Tuhan itu berada di satu titik tertentu Kayak kita tuh malah jadi jauh sama Tuhan itu sendiri Bayangin kalau kita sebagai anak aja jauh sama orang tua Kan kita malah gak tau ya kabarnya seperti apa Harus video call dulu Harus telpon dulu Ribet Kenapa kita tidak mendekatkan diri aja Langsung terkoneksi Ngobrol setiap hari Merasakan setiap hari Menyapa setiap hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton